Anjelina Sondak dan Anas Urbaningrum adalah mantan kader Partai Demokrat yang sama-sama baru saja bebas dari penjara atas kasus korupsi. Jika Angie bebas setahun yang lalu, Anas Urbaningrum bisa menghirup udara bebas pada selasa 11 April 2023. Kasus mereka pun sama, terseret proyek hambalang di saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Keduanya pun disebut menjadi korban politik dan kriminalisasi dari era SBY kala itu. Kini setelah Anas bebas, Angie juga menyambut kembalinya mantan ketua umum demokrat tersebut. Angie bahkan terang-terangan mengatakan jika Anas adalah sahabat sejatinya. Kebaikan Anas saat dirinya berada dalam penjara, diakui Angie, tak akan dia lupakan. Sebab istri Anaslah Atia Layla yang ikut merawat Keanu saat dirinya harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Anjelina Sondak menyatakan tidak akan melupakan peran dari keluarga Anas tersebut. Terlebih, pada saat teman-temannya pergi dan menghilang setelah Anjelina Sondak terseret kasus korupsi. Di postingan lainnya juga, Angie sempat menyindir tentang bedanya teman sejati dan teman benalu. Diketahui, Anjelina Sondak juga sempat terlibat dalam kasus proyek Hambalang. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun, serta denda 500 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Anjelina terbukti menerima swap 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Awalnya, Anjelina difonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah pada 10 Januari 2013. Namun, istri Mendiang Eji Masaid itu tak menerima dan memutuskan untuk mengajukan banding. Setelah banding, masa hukuman Anjelina justru bertambah menjadi 12 tahun. Kemudian, Anjelina mengajukan peninjauan kembali dan diputuskan masa hukumannya berkurang menjadi 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsider 6 bulan penjara. Selain itu, Anjelina Sondak juga diharuskan membayar uang pengganti senilai 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS, subsider 1 tahun penjara dan telah dibayar 8,8 miliar rupiah. Sisanya, 4,5 miliar dan subsider 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. Setelah menjalani masa hukuman, Anjelina Sondak bebas dari lapas perempuan kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta pada 3 Maret 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!